Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbokarno audio Oke pada kali ini saya akan menepati janji yaitu cara pemasangan audio distributor ya seperti yang saya janjikan kemarin cara pemasangan audio distributor saya terangkan lagi audio distributor ini mendistribusikan atau membagi sinyal audio dengan tanpa mengurangi kualitas audio itu sendiri jadi eh di sini saya contohkan dari HP ya ini dari HP Hai audionya masuk ke Tune control ya saya pakai Tune control aja kalau yang tidak punya mixer pakai Tune control ya kalau punya mixer pakai mixer lebih bagus saya contohkan pakai Tune control dari Tune Control masuk ke audio distributor dari audio distributor nah disitu kita bagi lagi suaranya kita bagi menjadi sesuai power yang kita punya ya kita punya tiga power empat power lima power ini maksimal untuk enam power lor jadi audio distributor ini dua input enam output seperti itu ya Nah untuk kali ini saya contohkan dengan dua power jalur tiga power empat power enggak kuat lampu lor jeklek lampu oke jadi saya contohkan dengan dua power jadi saya contohkan dengan dua power ini 10 Amperan dua ya SOCL saya pakai SOCL 506 ini 506 yang bawah yang atas ini 504 ya Oke Langsung aja kita balik di belakangnya untuk penyambungan kabel kabel kabelnya hai 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 Oke di seperti ini ya Hai ini saya copot saya urutkan satu persatu ya oke ini dari HP ya ini dari HP eh eh Hai dari HP masuk ke tune control atau parametrik atau mixer channel a channel B atau LR ya Oke dari parametrik outputnya ini output ya ini outputnya output dari parametrik oke saya copot dulu oke saya copot dulu nah ini output dari parametrik masuk ke input audio distributor R L R L Oke jadi kalau kita punya RCA seperti ini ya ini RCA kita belikan sambungan nah seperti ini nah ini ini sambungan untuk RCA ke Canon seperti ini kita masukkan seperti ini ya Oke ini untuk inputnya ke audio distributor lalu output audio distributor ya di sini output audio distributor langsung ke power lor Oke untuk output 1 ya untuk output 1 ya untuk output 1 ini saya masukkan ke power yang atas nah power yang atas ini ya ini kabutnya bisa kesehatan kasih tanda L sama R biar eh gampang tidak bingung wajib kuali lor-selor oke oke output dari audio distributor langsung masuk ke power power ya yang R ikut R L ikut L ya biar nanti suara eh suara Hai dari speaker tidak terbalik kalau kita putar volumenya Oke langsung ke power ya lor ya Nah seperti ini langsung input ke power untuk power kedua atau output kedua nah ini output dari audio di distributor ya sama langsung masuk ke power nomor 2 nih ya RL di sini oke nah untuk speaker Oke untuk speaker power eh satu saya cuman menggunakan satu channel ya lor nah ini dua belasan kali dua plus Twitter speaker ya untuk power ya untuk power kedua saya menggunakan dua speaker RL saya pakai semua dua channel saya menggunakan 15-an ya ini box 15-an dua oke eh saya kira penyambungannya sudah eh selesai ya seperti itu tinggal kita tancapkan ke eh colokan masing-masing semuanya kita colokan ke PLN habis itu kita nyalakan oke saya putar lagi ya lor ya oke setelah semua sudah siap nah ini kita nyalakan HP nya ya oke HP di sini sudah eh standby untuk lagunya ya Nah lalu kita nyalakan audio distributor ya lalu kita nyalakan parametrik lalu kita nyalakan power 1 lalu kita nyalakan power 2 ya oke setelah kita nyalakan semua kita kecilkan dulu semua volumenya ya oke oke lalu kita on kan musik kita play musik ya kita play musik ya kita play musik oke musik sudah play nah baru kita angkat volume eh 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 sedikit aja dulu ini volume ya ini salah cetak ini volume kita angkat sedikit lalu untuk power power 1 nah untuk power 1 sudah menyala ada terdengar lagu nah itu ya lalu untuk power kedua kita angkat lor ini untuk 12 kali 2 plus Twitter saya menggunakan satu channel ya untuk yang ini saya menggunakan dua channel oke sudah mulai terdengar oke lor nah disini kita lihat lor untuk low nya now nah 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 Terima kasih telah menonton 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 Minimal 3 menit Untuk mendukung video-video saya Saya kira cukup Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap Semangat lor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton